Halo, pendengar setia Indonesia Bankers Club TV, kali ini kami akan membagikan info loongan kerja terbaru lembaga keuangan pada bulan April. Bagi yang belum tahu apa itu Indonesia Bankers Club, pastikan kamu tetap tonton video ini ya. Jadi, Indonesia Bankers Club atau disingat IBC adalah komunitas entusiasa lembaga keuangan dan para bankers berkumpul. Yang anggota paybandernya sudah ada 400 orang dan di forum telegram sudah lebih dari 33 ribu orang. Nah, 12 loongan kerja ini didapatkan dari user atau recruiter yang bergabung di IBC. Jadi, tidak perlu takut ini penipuan karena sumbernya sudah terpercaya dan valid tentunya. Langsung saja, loongan kerja pertama ada dari PT KB Finansia Multifinance atau Kredit Plus yang bertempat di Semarang. Dibutuhkan tiga posisi yaitu Marketing Officer, Koordinator Collection, dan Kredit Officer atau Surveyor. Untuk posisi Marketing Officer, kualifikasinya yaitu pengalaman sebagai sales atau marketing di leasing, perbankan, atau otomotif lebih diutamakan. Pendidikan minimal SMA sederajat, umum maksimal 35 tahun, target korenti, punya skill negosiasi, dan punya jaringan yang luas. Tentunya penempatannya di kota Semarang. Lalu posisi yang kedua yaitu Koordinator Collection. Kualifikasinya yang pertama, pengalaman sebagai supervisor team collection, penagihan di leasing, atau perbankan. Pendidikan minimal S1, umur maksimal 35 tahun, punya jaringan yang luas, dan bisa menggunakan Microsoft Office. Tentunya penempatan ini juga di Semarang. Dan untuk posisi Credit Officer atau Surveyor atau Credit Lashback Mobil, kualifikasinya yaitu pengalaman sebagai CMO atau AO, atau di leasing, atau perbankan lebih diutamakan. Pendidikan minimal D3 atau S1, umur maksimal 35 tahun, target oriented, special negosiasi, punya jaringan yang luas, dan penempatan di kota Semarang. Info wongan kerja ini tentunya kami dapatkan dari user yang merupakan anggota komunitas IBC di Telegram. Jadi dapat disimpulkan, posisi ini bertugas sebagai Marketing, Koordinator Collection, dan Credit Officer atau Surveyor di perusahaan pembiayaan dengan jaminan BPKB. Info ini kami terima pada tanggal 5, 10, dan 27 April 2021, dan tidak ada deadline. Bagi kamu yang berminat, silakan kirim CV kalian ke alamat email dev.paktahan.yahoo.com dan david.leo.finansia.com Lanjut, locker yang kedua yaitu Staff Audit di BPRS HIK Bandung. BPRS HIK Parahyangan merupakan salah satu lembaga keuangan carian di Indonesia, membutuhkan seorang pegawai yang energi dan berdesikasi tinggi untuk posisi Staff Audit. Kualifikasinya yaitu ada pria maksimal 35 tahun, diutama akan memiliki pengalaman di bidang audit atau perp, nah bekerja di KAP minimal 1 tahun, minimal pendidikan S1 keuangan, menguasai bahasa inggris pasif, dapat mengoperasikan komputer terutama Microsoft Office, pemahaman perbankan cariah yang baik, kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik, jujur, komunikatif, mau belajar, dan mau bekerja sama. Info ini kami dapatkan dari user yang merupakan network dari ekosistem IBC. Info ini kami terima pada tanggal 5 April 2021 dan tidak ada deadline. Bagi kamu yang berminat untuk posisi ini, silahkan untuk mengirimkan CV-nya ke alamat email locker.hikaparahyangan.co.id dengan subjek posisi yang dilamar. Silahkan bagi anda yang berada di sekitar Bandung dan sedang mencari pekerjaan untuk apply posisi ini. Next, yang ketiga yaitu ada admin credit dan accounting di MyBPR Bandung atau PT BPR Mulia Yuganta Indonesia. Untuk posisi pertama yaitu admin credit dengan kode ADK. Kualifikasinya yaitu pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3, fresh graduate atau diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun sebagai admin credit BPR. Dan untuk posisi kedua yaitu accounting dengan kode ACC. Kualifikasinya yaitu pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3, diutamakan jurusan akuntansi atau manajemen, fresh graduate atau diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun sebagai accounting BPR. Informasi ini langsung dari pekerja yang akan digantikan oleh kandidat baru dan yang bersangkutan merupakan anggota IBC Pay Member. Info ini kami terima pada tanggal 6 April 2021 dan tidak ada deadline. Untuk kamu yang berbinat di posisi ini, silakan kirim sisi ke alamat email takefaitment at mybpr.com dan jangan lupa cantumkan kode posisi pada subjek email. Silakan bagi anda yang berada di sekitar Bandung dan sedang mencari pekerjaan untuk apply posisi ini. Poker yang keempat dibutuhkan dua relationship manager SME di P2WP Lending Company Surabaya. Tanggung jawab dari pekerjaan ini yang pertama yaitu menghasilkan prospek untuk pembiayaan UKM yang mencakup prospek yang memenuhi syarat, mempertahankan dan memperluas hubungan yang ada, dan menindaklanjuti pertanyaan dari calon pemimpin UKM. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peminjam yang dapat menciptakan solusi pelanggan yang unik, inovatif, dan bernilai tinggi. Mempresentasikan dan mempromosikan produk kepada calon pelanggan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan. Melakukan dan mencatat temuan fakta komprehensif dengan klien lama dan baru, menetapkan kebutuhan bisnis spesifik utama, keuntungan yang dicari, dan potensi hambatan dalam penjualan. Terakhir yaitu berperan aktif dan membantu dalam persiapan setiap proyek bisat dan tender kemiklaan sesuai kebutuhan. Persyaratan untuk posisi ini yaitu yang pertama, 2-3 tahun pengalaman dalam pembiayaan UKM dan atau penjualan B2B dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan bisnis komersial. Selanjutnya, memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan industri umum dan fokus khusus pada satu atau dua industri. Yang ketiga, memiliki jaringan bisnis UKM yang baik dengan kemampuan untuk memperluas dan mengembangkan hubungan baru dengan bisnis UKM. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia, keterampilan negosiasi yang kuat, dan keterampilan menjual yang persuasif. Selanjutnya, keterampilan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia, keterampilan negosiasi yang kuat, dan keterampilan menjual yang persuasif. Terakhir yaitu, kepribadian pemburu dengan pemikiran kritis dan analitis. Sumber informasi ini langsung dari user atau PP level yang merupakan partner bisnis PT Wahana Insan Prima di bisnis agregator kredit. Informasi ini kami dapatkan sejak bulan Desember 2020 dan belum ditutup sampai posisi yang dicari terpenuhi. Posisi ini masih kosong dua orang sampai dengan April 2021. Penempatan posisi ini di Surabaya untuk dua orang. Gajinya sangat negotiable bagi praktisi P2 Lending atau bankers yang masih aktif. Bagi kandidat yang memiliki database borower P2 P Lending akan menjadi prioritas, dan memiliki komunitas pengusaha akan menjadi nilai tambah. Bagi yang berminat atau memiliki referensi CV, silahkan kirim CV tersebut ke alamat email mohammad.yogi at wahanainsanprima.com atau yogitrillionaire at gmail.com Next, loka yang kelima yaitu posisi customer service di Bank IBK Cikara. Customer service ini membutuhkan kandidat yang memiliki tingkat ketelusian tinggi dan drama, memiliki pengalaman sebagai frontliner atau customer service, dan umur tidak lebih dari 30 tahun. Informasi ini dari anggota Telegram IDC yang membantu user di cabangnya. Informasi ini kami dapatkan tanggal 7 April 2021, dan tidak ada deadline jadwal pengiriman CV. Jadi, bagi kamu yang berminat, langsung saja kirim CV ke alamat email dio.oktapandi.ibk.co.id Locker yang ke-6 yaitu Funding Officer, Relationship Officer ala Dokter, Salus Aplikasi Event Salus di PT Finlet Teknologi Indonesia, Fintech Jakarta. Kualifikasinya yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA sampai dengan S1, memiliki keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik, memiliki keterampilan menjual yang baik, berorientasi pada target, penempatan di Jakarta, pengalaman minimal 1 tahun di Perbangka, diutamakan pengalaman dalam funding, asuransi, dan investasi, dan yang terakhir yaitu diutamakan untuknya channel atau komunitas. Pekerjaan ini menawarkan produk bank kepada klien atau nasabah baru untuk pembukaan rekening baru. Benefit yang didapatkan yaitu gaji ploko Rp5.100.000 sampai dengan Rp6.500.000, insentif dan BPJS. Informasi ini langsung dari user yang merupakan anggota komunitas IDC di Telegram. Informasi ini kami terima pada tanggal 8 April 2001 dan tidak ada deadline. Bagi kamu yang berminat di posisi ini, silakan hubungi Ibu Jila di nomor 0812-8394-0204 atau Ibu Zahra di nomor 0812-9559-4280. Silakan bagi kalian yang ingin mencoba dunia baru di bidang finansial teknologi atau pintas, semoga cocok dan beruntung. Selanjutnya, log keren ke-7 dibutuhkan posisi sekretaris direktur di Bank Mantap, Jakarta. Percaratannya yaitu wanita, tinggal, usia maksimal 30 tahun, dan minimal D3, diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun, menguasai Microsoft Office, komunikasi yang baik, multitasking, dan good looking. Informasi ini langsung dari Head HRD yang merupakan anggota IBC Paid Member. Info ini kami terima pada tanggal 9 April 2021 dan tidak ada deadline. Bagi kalian yang ingin menjadi sekretaris direktur, silakan kirim CV ke alamat email recruitment at bankmantap.co.id dengan subject sekretaris. Silakan backlink yang ingin mencoba posisi untuk apply, diutamakan kandidat dari kota Jakarta. Walker yang ke-8 yaitu account officer di BPR BDE Yogyakarta, posisinya di daerah Wonosari dan Becayan. Posisi ini bertugas sebagai marketing credit, dan diutamakan kandidat dari kota Yogyakarta. Posisi ini dilakukan walking interview, dan bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri, silakan kunjungi alamat website bit.ly flash info BDE. Informasi ini langsung dari HRD Manager yang merupakan anggota IBC Paid Member. Dan informasi ini kami terima pada tanggal 14 April 2021, dan deadline 7 Mei 2021, namun dapat diperpanjang jika posisi masih belum terisi. Selanjutnya yaitu locker ke-9, ada marketing funding, penempatan di Bank Danamon, Surabaya, dan Jombang. Tugas dan kualifikasi dari posisi ini yaitu bertanggung jawab atas penjualan produk funding dan investasi, pendidikan minimal S1, semua jurusan, memiliki pengalaman sales product funding minimal 1 tahun di perbankan, memahami wealth product, mampu mengelola akal nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Posisi ini bertugas sebagai marketing funding untuk mencari dana pihak ketiga atau DPK. Sumber informasi langsung dari user atau recruiter yang merupakan anggota Telegram IBC. Info ini kami terima pada tanggal 16 April 2021 dan tidak ada deadline. Bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri, segera kirim CV ke alamat email silahkan bagi kalian yang berdomisili di kota Surabaya dan Jombang untuk segera mendaftarkan diri. Poker ke sepuluh ada marketing funding officer dan frontliner customer service dan seller untuk bank worry saudara di Tanggerang. Untuk posisi marketing funding officer, persyaratannya yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan IPK minimal 2,75, berpenampilan menarik, multitasking, memiliki integritas tinggi dan berorientasi dengan target, memiliki SIM A dan SIM C menjadi nilai lebih, menguasai bahasa Inggris menjadi nilai lebih, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, serta press graduate diperkenankan. Catatan untuk posisi ini yaitu penempatan di KCPA Pandegang dan berikan kode MKT pada subjek email atau lamaran yang dikirim. Selanjutnya untuk posisi frontliner, customer service, dan seller, persyaratannya yaitu pria atau wanita single belum pernah menikah, usia maksimal 26 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan IPK minimal 3,00, berpenampilan menarik, multitasking, memiliki integritas tinggi, menguasai bahasa Inggris menjadi nilai lebih, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, keliti, dan rapi, menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan press graduate diperkenankan. Catatan untuk posisi ini yaitu penempatan di KCPA Pandegang dan berikan kode SL pada subjek email atau lamaran yang dikirim. Isi email dari kedua posisi ini yaitu CP, pasfoto terbaru, dan dikirim ke alamat email www.bwstangerangcityhrd.gmail.com Sumber informasi ini langsung dari user area manager yang merupakan anggota Telegram IBC. Info ini kami terima pada tanggal 20 April 2001 dan tidak ada deadline. Jadi, silakan bagi Anda yang ingin mencoba posisi ini untuk apply dan diutamakan dari kota Tangerang. Next, Loker yang ke-11 yaitu Reself Funding Official atau disingkat RFO di Bank Mega Sumatera Selatan. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini yaitu pendidikan minimal S1, pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, IPK minimal 3,00, target orienti dan menyukai pekerjaan marketing, pengalaman di bidang marketing funding, serta memiliki sensi AAJI, WPPA atau WPPA lebih disukai, berkenampilan menarik dan komunikasi yang baik, bertanggung jawab terhadap pencapaian bisnis funding dengan tetap memperhatikan resiko bank, berdomisili di Sumatera Selatan, dan penempatan di Batu Rajas. Sumber informasi ini langsung dari user atau recruiter yang merupakan anggota Telegram IBC. Informasi ini kami terima pada tanggal 21 April 2001 dan tidak ada deadline. Bagi kalian yang berminat, silakan kirim CV ke alamat email jefri.idayat.bankmega.com dengan subjek nama underscore RFO maksimal efek 2MB atau langsung kirim ke alamat PT Bank Mega CBK di Jalan Ahmadiyani, nomor 55 Batu Raja dan diutamakan kandidat dari kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Locker yang terakhir, ada posisi area manager atau AM, branch manager atau BM, dan account officer atau AO di KSP Serambi Dana atau Giga Group Jawa dan Sumatera. Untuk posisi area manager, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pendidikan minimal D3 segala jurusan, berpengalaman di bisnis pensium, memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik, diutamakan memiliki pengalaman di posisi regional head atau manager, memiliki relasi yang luas, bekerja dengan target, dan diutamakan putra daerah. Untuk posisi branch manager, persyaratannya yaitu pendidikan minimal D3 segala jurusan, berpengalaman di bisnis pensium, memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik, memiliki relasi yang luas, bekerja dengan target, dan diutamakan putra daerah. Dan yang terakhir yaitu untuk posisi account officer, persyaratannya yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA atau sederajat, berpengalaman di bisnis pensiun, bisa mengoperasikan Microsoft Office, memiliki SIM C, dan bekerja dengan target. Penempatan untuk ketiga posisi ini yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Posisi ini bertugas sebagai divisi marketing dan bisnis. Informasi ini langsung dari user yang merupakan anggota ABC paid member, dan informasi ini kami terima pada tanggal 26 April 2021 dan tidak ada deadline. Silahkan bagi Anda yang ingin mencoba posisi ini untuk offline, diutamakan kandidat dari Pulau Jawa dan Sumatera, dan kirim CV kalian ke alamat email hrd.kspsena.co.id. Nah, itu dia 12 lawangan kerja Lembaga Keuangan Terbaru di bulan April. Bagi kalian yang berminat dan sesuai kualifikasi, langsung saja daftarkan diri Anda ke kontak yang tertera. Perlu diketahui juga bahwa ABC bekerja sama dengan PT Wahana Insan Tigma, dan memiliki program yaitu sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi direktur atau komisaris BPR, UI, dan masih banyak lagi. PT Wahana Insan Tigma juga melayani jasa konsultan di SPAT berbasis standar kompetensi, event organizer, headhunter, agrerator kredit, dan training provider. Bagi bapak ibu yang ingin tahu lebih lanjut produk kami yang telah disebutkan di atas, silahkan kontak kami dengan follow sosial media ABC dan PT Wahana Insan Tigma, atau langsung komen saja di bawah video ini. Sekian informasi lawan kerja ini. Jangan lupa follow, komen, like, subscribe, dan share channel YouTube ABC TV. Terima kasih.